Mbak Hasim meminta dibikinkan simbol. Ini Wahab. Wahab, ini simbol, ini seharap muqtamar yang kepindu. Mbak Hasim langsung angkat tangan, ngapunten ke Hasim. Urusan ini dalam, saya sanggup. Ini urusan gambar menggambar. Diserahkan, saya sanggup. Padahal, ngapunten ke Mas Alwi ini kan yang memberi nama, yang mengusulkan nama Nahdotul Ulama dan yang diterima oleh Mbak Hasim dan para kiai pada saat itu ketika bermusyawara. Akhirnya dibutuhkan gini kiai Ridwan. Ridwan sanggup kuih. Nggak wk, simbol Nahdotul Ulama. Lah, apapun yang diperintahkan oleh Mbak Hasim kepada kiai Ridwan pada saat itu, ini kemudian nanti ditolak. Mbak Hasim memberikan syarat. Mbak Hasim memberikan syarat. Mbak Hasim memberikan syarat. Siji orang-orang nyuntuh gambar yang wis ono. Nomor loruh syaratnya kudu haibah. Gara-gara syarat sih nomor loruh ini. Sampai memaksa beliau untuk istighoro. Kudu haibah. Ternyata karupin Mbak Hasim ini dengan haibah itu bahwa simbol Nahdotul Ulama ini selamanya orang melihat tidak ketinggalan zaman. Singkat gitu, disingkat. Di tengah keputus asaan itulah. Beliau sholat istighoro. Beliau sholat istighoro. Jadi di tengah-tengah, di tengah-tengah wiridan itu. Tasbennya abah yaimiku seik muter. Terus abah yaimiku keseliyut. Di dalam keseliyut itulah, beliau melihat di langit itu ada bumi dikelilingi bintang sembilan. Yang warna bintang itu kuning keemasan. Yang paling atas sendiri, yang atas, ini ku besar. Ngelelir, duki keseliyut, ini ku hau langsung mendet kertas. Digambar relek-elekan, didekek, ditutup na wiridan. Sampai selesai doa, wanten waktu nunggu menjelang subuh, menjelang sholat subuh. Beliau istirahat memang. Beliau sehari. Itu permintaan langsung kiasim kepada kiai Ridwan. Pun dipetukkan kiasim, ditutup akan hasil gambar ini ku hau. Begitu diparing yakin semerapkan kiasim, kiasim langsung tanglet. Ridwan, iki gambarmu dewi. Sanes, niki sanes gambar kulo kiai. Niki hasil istihoro kulo, ingkang kulo gambar. Loh, niki hasil istihoromo, aku percaya. Aku setuju, iki dadi simbule na datul ulama. Tapi aku jaluk tolong, gambar iki konsultasino nangguni kiai nawawi sidogiri. Keliling gambar ini ku hau. Rehnim bahasim sampun setuju, terus ikia nawawi ini ngotong. Bahasanya itu begitu. Rehnim bahasim sampun setuju. Kulo gak setuju mawan niki dadi simbule na datul ulama. Tapi kulo titip, loh ini kulo titipan mana sih ya. Kulo titip, ayat ini kini digawe gambar rupa nopo. Kulo mboten ngerti. Waktasimu bihablillahi jami'an walatah farroku. Itu titipannya kiai nawawi sidogiri. Akhirnya beliau ingat. Waktasimu bihabli. Berpegang tegulah pada tali Allah. Bihablillahi jami'an walatah farroku. Tidak melupo tampar. Sing talinya itu bukan tali mati, tapi talinya simpul di bawah. Pun selesai. Saya begitu selesai baru, jiwa seni beliau ini keluar. Ini masih belum memenuhi syarat haibah dari kiai hasim. Diberanikanlah, ditulislah, khotnah dotul ulama, sing dotiniku melingkar bumi. Tali kuih lakonok lilitan nih. Jumlah lilitan tali tampar kuih. Kuih mau nyeritake jumlahnya singpuluh songo sesuai karu asma'ul khusnah.